ada beberapa aspek yang kurang akurat dalam pertimbangan hukum hakim dalam menilai alat buktinya. Jadi alat bukti dalam hukum pidana itu mengacu pada pasal 184 UHab. Apa itu? Saksi, surat atau dokumen, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Ada lima. Nah, hakim harus memutus minimal berdasarkan dua alat bukti yang sah. Ditambah dengan keyakinan. Nah, yang paling utama itu adalah saksi. Saksi apa? Saksi fakta. Tidak ada satu pun saksi fakta yang menyatakan, yang melihat, yang dikatakan saksi itu adalah orang yang melihat, mendengar, dan mengalami sebuah pisiwab pidana. Itu yang dikatakan sebagai saksi. Jadi apakah ada saksi yang melihat Jessica membeli sianida? Jawabannya, tidak ada. Adakah saksi yang melihat Jessica memasukkan sianida di dalam kopi? Tidak ada. Postpartumnya, adakah Jessica menghilangkan sisa-sisa sianida itu? Juga tidak ada. Yang kedua, dokumen, surat. Surat itu adalah visum. Salah satunya surat itu adalah visum. Visum et refertum yang diterbitkan oleh rumah sakit. Ternyata tidak juga menyatakan sianida sebagai penyebab. Jadi surat atau visum yang diterbitkan tidak juga. Jadi satu, saksi tadi tidak ada alat buktinya. Kemudian surat juga menyatakan bukan itu. Berarti ada dong penyebab lain. Ada penyebab lain yang kita sebut X. Bisa jadi faktor-faktor lain yang menyebabkan kematian. Yang itu tidak diungkap di dalam pengadilan. Jadi saya pernah menyatakan jika kasus ini, ya, hakimnya diganti dengan hakim dari Amerika Serikat, dari Australia, dari Malaysia, dari Singapura. Saya bilang, Jessica bebas. Kenapa? Tidak ada saksi. Ice Cold Murder, Covey, and Jessica Wongso